Halo guys, selamat datang di channel vlog RCQ Di video kali ini saya akan unboxing Bukan sebuah drone, tapi sejenisnya Harganya 500 ribuan Dia juga sudah punya kamera Dia ada alarm terbangnya Jika terbang terlalu jauh Dan dia juga sudah altitudual Tentunya mudah digunakan Untuk semua orang, anak-anak maupun orang dewasa Jadi bagi kalian yang penasaran Dengan video ini, silahkan tolong sampai habis Dan jika kalian baru saja datang di channel vlog RCQ Selamat datang di channel vlog RCQ Di mana kalian akan menemukan konten Baik itu tentang drone, unboxing-nya, review-nya Maupun konten menarik lainnya Mengenai drone dan RC-RC yang lain Jadi bagi kalian yang merasa cocok dengan video ini Atau channel ini Silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya Agar tidak jingkauan di channel ini Dan guys, ini adalah Wale Ini adalah RC Helicopter Kalau kita biasanya hardcover Sekarang kita coba unboxing helikopter Ini adalah helikopter Udryx U12S Nah, helikopter ini Sangat spesial Karena dia memiliki kameranya dari depannya Setelah itu Dia sudah ada altitude hold Ada alarm yang sudah saya lebutkan tadi Dan dia bisa Untuk anak kecil maupun dewasa Oke, ini sudah saya buka ya Kita langsung tarik aja Nah, itu dia guys Wow Saya beli yang versi berapa Berapa baterai ini ya Oke, langsung kita buka Nah, kalian sudah melihat isinya Tapi sebelum kita ke isinya Kita lihat boxnya aja dulu Di sini ada metal scope Terus ada gambar Helikopter Berwarna pelangi Terus ada berkantung 125 Nah, ini tipenya Di sebelah kiri Ini ada gambar remote Dan juga gambar HP Menandakan bahwa transmitter atau remote Ini bisa ditempati HP Setelah itu Di bagian belakang Nah, ini ada beberapa warna pilihan Nah, saya membelinya warna kuning Bagian sini Ada tulisan-tulisan seperti itu Terus bagian bawah Ada caution dan juga warning Di bagian Yang sudah kalian lihat dari awal tadi Di sini ada spesifikasinya Mulai dari bisa foto Bisa video Ada FPV-nya Terus altitude hurt One button take off atau landing Wavy control Dan juga multiplier Ini bisa diajak balapan Seperti itu Terus di sini juga ada aplikasinya Berarti bisa dikendalikan lewat HP Bisa scan lewat sini Maupun kalau ada buku petunjuknya Nanti bisa di-scan lewat Seperti itu Biasanya kalau drone Oke Box-nya sudah Langsung saja kita lihat Apa yang kita dapat Yang pertama Kita di sini ya Mendapatkan transmitter Dan juga Ada Tutupnya seperti ini guys Dan di sini ada tulisannya loh Jadi kalian sangat mudah Untuk Mempelajarinya Di sini ada panahnya Ada foto Video Ada speed Kalau tidak salah speednya ada dua Ada take off Dan juga landing Dan juga emergency Stop Seperti itu Terus Di sini Ada Power switch Terus di sini Throttle Seperti biasa Dan ya sudah Tidak ada trimming Tidak ada apapun Hanya itu saja Terus ini ada gantolan Gantolan ini untuk apa Mungkin nanti untuk Menaruh holder Tempat Handphone Diletakkan Di sini ada tulisannya U125 Terus di belakang Kita membutuhkan Baterai Apa ini Oh baterai AA berjumlah Empat buah Seperti itu guys Ada warningnya juga Sip Untuk kualitasnya Oke lah ini ya Tidak Tidak terlalu solid Tapi tidak juga Etek-etek Jadi ini Aman lah Dan kalau kalian masih bingung ya Ternyata di sini itu Ada buku panduanya Tadi kita kelewatan Nah Buku panduanya Berbahasa Inggris Ini bentuk buku Oh ini bentuk Sebarang seperti ini Bisa kalian Pelajari dulu Sebelum take off Dan ini dia Bisa Discan Selain lewat Cardusnya Bisa lewat Buku-buku tunjuknya Nama aplikasinya Flying Sea Basic Flying Sea Apa artinya I don't know Oke Nanti kita juga bisa Melihat FPV-nya ya Atau Real Time-nya Di aplikasi Mantap Terus Kita mendapatkan Aksesoris Ternyata saya membeli Yang Versi 3 baterai Disini Kita mendapatkan 3 baterai Yang kapasitasnya 350 mAh Nah ini dia bisa terbang 1 baterai Mungkin 5-6 menit saja Tapi saya Membeli 3 baterai Jadi insya Allah Kuas lah ini Untuk Berterbangan Setelah itu Saya mendapatkan Satu cadangan Propeller Satu pasang Terus Ini USB-nya Untuk Mengecas Jadi dia bisa Diaplikasikan Ke laptop Bisa Terus ke Charger HP Bisa Mendapatkan Propeller Yang ada di belakang Terus Ini mungkin Salah satu Partikelnya Ada Baut Cilbet Terus ada OB Yang terakhir Disini Kita mendapatkan Baterai Oh enggak Baterai Yang selanjutnya Kita mendapatkan Holder HP Maybe kita Masukkan Seperti ini Allah Masukkan Seperti ini Oke Nah ini Sudah Berunci Di belakang Sudah Berunci Di belakang Terus Kita buka Begini Thread Kita praktekkan Langsung aja Oke Ini Dibuka Thread HP Ditaruh Oke Apakah Nyaman Ya Nyaman-nyaman aja Nyaman-nyaman aja Dan HPnya Agak miring Karena Kalau tombol Ini nanti Sampai kepencet Pasti Tidak lancar Jadi harus Mengalai Agak miring Seperti itu Oke Lumayan solid Lumayan menyenangkan Kesan pertama Bagus Oh ya Karena ini Helikopter Disini Tidak ada Geser kiri kanan Pantesan saya Saya coba Kiri kanan Tidak bisa Cuman Ke atas Dan ke bawah Kalau yang ini Seperti biasa Tidak bisa Stread Oke Setelah itu Kita langsung Ke helikopter Helikopter Nah Seperti ini guys Ini adalah Helikopternya Wow Helikopternya Ini kesan pertama Yang saya dapat Adalah Wow Sangat bagus ya Sangat bagus Untuk bahannya Ini campuran Ada plastik Dan juga Ada Logamnya Jadi ini Besi-besi logam Terus ada Plastik Di atas Juga seperti itu Dan yang membuat Dia spesial Adalah Disini Anda kameranya Bisa di adjust Gak bisa di adjust Ada kamera Terus Bisa upload Hall juga Dan wah Ini keren banget sih Keren banget guys Untuk tampilan depannya Seperti ini ya Helikopter Tentu saja Kamera bagian samping Seperti ini Kalian tadi sudah lihat Bagian samping Yang satunya Ini bagian bawah Bagian bawah Bisa kita Taruh Untuk Baterainya itu disini Shred Dan untuk Mengencepkan Ininya itu Dimana Oke Kita cari dulu Oh Pengecepannya itu Ada di bagian samping Guys Samping disini Nah kita Mengencepkan Begini Oke Tidak Nyaut Mungkin ada tombol On off Mari kita cari Ini dia Tombol on off Ada di sebelah Kiri Kita on kan Oke Ada lampunya ya Berwarna merah Berwarna merah Mungkin nanti Kalau sudah connect Warnanya akan bergerak 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 Ataupun Tidak bergerak Seperti itu Resolusi dari Kamera helikopter ini Adalah 0,3 megapiksel Itu juga Sudah bagus Untuk mainan Terus Helikopter ini Ukurannya 27 cm X 4,5 X 12 cm Beratnya ini Sekitar 70 gram Oke Ini sangat Menyenangkan Banget guys Kelihatannya Ini adalah RC yang Menyenangkan Untuk Diterbangkan ya Kalian harus sabar Menunggu Penerbangan Dari Helikopter U125 Ini U U Dirj U D U D I RC U Dirj U U DIRJ 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 Satu Untuk Kita Tunggu Atau Kita Terbangkan Dan Kita Coba Untuk Kameranya Terus Untuk Aplikasinya Sendiri Kita Bisa Scan Disini Disini Guys Kita Juga Coba Terbangkan Melalui Aplikasinya Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Video Unboxing Helikopter U Dirj U 125 Ini Nah Bagaimana Untuk Penerbangannya Kalian Jangan Lupa Subscribe Terbangkan Siku Biar Dapat Dengan Video Penampuan Dari Helikopter Kuning Yang Solid Ini Oke Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Ciao Ciao